Halo-halo, kembali lagi di channel Wonder Sally. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu, kita livestream dengan Nona Fitriya. Kita akan ngobrolin tentang pisa-pisa pervisaan di Australia. Nah, kali ini topiknya apa nih, Mbak Nona? Oh, iya. Apa kabar semuanya dulu? Baik-baik ya di sana. Nah, kita bisa bertemu segera. Nah, hari ini kita mau bicara tentang salah satu visa yang banyak banget diperbincangkan. Namanya adalah visa bridging. Nah, kita ingin tahu tuh apa sih visa bridging itu. Gimana sih orang-orang kok bisa apply visa itu. Terus kok kenapa ada orang menawarkan juga untuk kerja ke sini dengan visa bridging. Dan segala macamnya. Ada desas-desus yang benar, ada juga yang misleading, yang menyesatkan. Tapi yang nggak ada salahnya kalau kita belajar supaya kita tahu, ya kan. Nanti keputusannya gimana kan kalian sendiri yang menjalani. Udah berani ke sini sendiri berarti udah dewasa, udah di atas 18 tahun. Sudah tahu apakah ini baik atau enggak, bermanfaat atau tidak. Aku rasa sudah cukup dewasa untuk bisa, setelahnya apa ya, memutuskan gitu. Jadi, untuk biar tahu aja melimbang-limbang baik-buruknya gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi nonton live stream, kalau ada pertanyaan tentang bridging visa Australia, bisa langsung tinggalin komen. Jadi, kita bisa langsung jawab pertanyaan sekalian. Iya, benar. Oke. Eh, sebenarnya teman-teman ya, kita nggak ada persiapan nih buat bridging visa. Jadi, kita go with the flow aja ya. Iya, santai-santai ngobrol biasa. Santai, ngobrol biasa aja. Oke, baiklah. Yang paling pertama, yang paling penting, pertanyaan. Apa sih sebenarnya bridging visa itu? Apa bedanya dengan visa-visa yang lain? Oke, jadi seperti namanya, bridging, menjembatani. Jadi, kalau misalkan kita ada di Australia dan kita memiliki suatu visa, entah itu visa turis kah, visa student, atau visa apapun, dan kita ingin melakukan perpanjangan suatu visa, apakah visa ganti visanya, ataukah visa yang sama tapi diperpanjang. Nah, saat kita apply, imigrasi kan repot tuh banyak case, banyak aplikasi yang masuk, nggak bisa dia selesaikan dalam waktu satu hari. Jadi, waktu kita masukkan aplikasi, mereka akan butuh waktu untuk melihat aplikasi tersebut, untuk mengecek, segala macam. Nah, sementara misalkan visa-nya habis hari ini, terus kita apply hari ini, otomatis mereka nggak punya waktu buat ngecek. Nah, mereka came up with the solution, dikasih lah namanya bridging visa, untuk menjembatani visa sekarang yang mau habis ini, ke visa selanjutnya yang akan kita apply. Nah, jadi untuk contoh kasusnya nih, masalah kok student, dia visanya habis hari ini, terus dia apply untuk mulai sekuliahnya, mungkin dua bulan lagi kayak gitu. Sementara habisannya habis hari ini, dan kita launch hari ini, kemudian imigrasinya, kita kasih waktu dulu untuk ngecek dokumenmu, untuk sampai dapat case officer, sampai nyuruh kamu tes kesehatan segala macam. Nah, prosesnya itu yang mungkin bisa dua bulan, bisa tiga bulan, kamu tetap legal stay di sini, dan mendapatkan satu visa yang namanya bridging. Nah, dalam bridging visa itu, apa namanya, hak dan kewajibannya mengikuti visa sebelumnya. Kalau pas sebelumnya itu visa student, terus apply student lagi, nah pas bridging itu, hak kewajibannya ikut ke visa student. Atau kalau misalkan bridgingnya turis, terus apply ke student, dia juga haknya sama dengan pas dulu turis. Jadi, dia nggak boleh kerja sampai studentnya granted, dan kuliahnya mulai. Betul. Tapi, pada kasusnya, banyak banget orang yang datang dengan suatu visa, kemudian dari, dengan waktu visa itu habis, dia apply suatu visa, nama visanya protection visa, visa perlindungan. Pembentas ini mengasih kesempatan, kalau memang kamu benar-benar terancam, kamu butuh perlindungan, kamu bisa apply namanya protection visa itu. Nah, karena yang apply protection visa itu ratusan ribu, nggak mungkin kita apply hari ini, terus dia lihat, oh aku granted. Nggak bisa, karena ngantrinya panjang, gitu. Nah, ngantrinya panjang itu bisa satu tahun, bisa dua tahun, bisa dua setengah tahun, karena saking banyaknya case. Nah, dalam waktu satu tahun, bertahun-tahun itu, untuk menunggu pengadilan, kita dikasih sebuah visa yang namanya visa bridging, gitu. Kalau misalkan kamu, jauh sekali pakai visa apa? Pakai visa bridging. Oke, tapi sebenarnya, apa namanya, visa bridging itu hanya untuk menjembatani aja, sampai keputusan visa asli apa yang kamu apply itu, nanti akan dinilai, apakah dikabulkan atau tidak. Nah, untuk menunggu keputusannya itu lama banget. Nah, itulah visa bridging yang sering dimanfaatkan untuk tinggal di sini dan bekerja, gitu. Oke, terus ada pertanyaan nih. Bisa baca nggak? Dari Steffi Marcelina. Peralihan graduate visa ke PR, bisa pakai bridging visa, berapa lama durasi bridging visa bisa didapatkan? Nah, kalau, nah ini case-nya beda lagi. Karena Steffi peralihannya dari graduate visa ke PR, bukan dari suatu visa ke protection visa. Jadi, bridging yang Steffi aplikan, itu bukan Steffi apply bridging, tetapi begitu graduate visa mau berakhir, terus kemudian misalkan kamu mau apply 491, 190, segala macem, kalau misalkan udah dapet invitation, terus apply, jebret 491 atau 190 sebelum TRmu habis. Nah, kalau ini dengan catatan kamu udah dapet sponsor, udah dapet invitations, udah ngelodge visanya sebelum TR habis. Nah, untuk menunggu keputusan 491 atau 190 atau visa PR lainnya yang kamu apply beragam. Tapi ya nggak lama-lama banget sih, kalau dulu dari TR ke visa 489, itu PR regional gitu, kita dapetnya 3 bulan, pas 3 tahun yang lalu. Ada juga dari graduate visa 485, dia mungkin sebulan atau seminggu sebelum TR-nya habis, terus dia lot 190, temanku ada yang nunggu sampai 9 bulan. Jadi, itu tergantung dari imigrasi gitu. Itu berapa lama dia untuk ngecek visamu, ngecek dokumennya, segala macem. Itu tergantung dari pihak imigrasi. Tetapi, kalau misalkan Steffi graduate visanya udah selesai, terus kemudian, apa namanya, belum dapet invitation, belum ngelodge visa untuk visa PR-nya, berarti kan habis tuh, habis graduate visa. Tapi Steffi perlu maintain untuk stay di sini legally. Ya kan? Karena kalau habis, habis punya invitation, gimana untuk nunggunya itu? Apa mau pulang ke Indonesia, atau pulang ke mana? Atau mau tetap stay di sini? Kalau mau tetap stay di sini, ada opsi-opsi visa lainnya. Misalkan, Steffi ada yang dari TR, go back to student visa. Misalkan, ada juga yang ngambil training visa. Ada yang ngambil COVID visa juga. Kalau misalkan membeli persaharan. Nah, itu diambil untuk beli waktu aja, sampai kamu dapet invitation untuk 190 atau 491, atau 189. Nah, nanti, kalau kamu udah daftar di visa apapun itu, terus kemudian kamu ngelodge 190491, bener, berarti nanti visanya yang, untuk habis, dapat lagi bridging-nya. Kecuali kamu udah di-granted, belum visa yang di tengahnya itu, belum habis, kamu udah dapet invitation, udah di-granted, ya berarti langsung ke PR. Itu intinya, bridging visa itu, otomatis didapetin, nggak di-apply. kecuali ada bridging visa, ada bridging visa, bridging visa A atau B ya, untuk yang travel ke luar negeri. Luar negeri, ke B. Oke, misalkan, beberapa bulan lalu, saya apply partner visa. Nah, saya dapet bridging visa A, betul kan? Terus, misalkan, waktu saya memegang bridging visa A, terus saya mau pulang ke Bali, misalkan, jadi saya harus apply bridging visa B, gitu. Untuk, in general, bridging visa itu didapet otomatis, saat visa yang dipegang hampir habis, pas apply visa berikutnya, gitu. Semoga ngerti ya. Nah, kan, ready dapet A, habis dapet A, kalau misalkan mau mudik, apply dulu B. Nah, kalau apply A, itu kan gratis otomatis. Kalau B itu ada biayanya, saya. Iya, betul. Kalau kita mau pulang Indonesia, bridging B, biayanya 160 dolar. Terus, ada waktunya, mungkin dikasih sebulan, apa dua bulan, terus, ya, balik ke sini lagi. Itu fasilitas kalau dalam masa visa bridging, kalian mau pulang ke Indonesia, harus apply, nantinya bridging B, gitu. Oke, buat teman-teman, ini kayaknya ada beberapa yang lagi nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tinggalin komen ya. Jadi, kita bisa langsung jawab pertanyaan kalian. Oke, no problem. Jadi, ingat, visa bridging itu adalah visa untuk menjembatani. Dari visa sebelumnya ke, visa berikutnya yang di-apply. Nah, apa, apa, teaching tadi, ada yang A, ada B, ada C, ada E, gitu. Kalau yang C, disana kan nih, kita disini sedang study. Terus, pas kita student visa habis, kita lupa untuk extend. Nah, karena kita lupa untuk extend, oh, udah lima hari, nggak ngecek email, kok tiba-tiba ada notifikasi, kamu visanya udah lewat, deng dong. Gimana nasibku? Kamu masih tetap bisa apply student visanya. Waktu kamu apply student visa yang baru ini, kamu akan dapat visa bridging C, gitu. Cuma bedanya, C itu, nggak, nggak dapat hak kerja. Oke. Terus tinggal, sambil nunggu visa lama, nggak bisa kerja. Siapa maksudnya? Makanya, jangan lupa. Haru di-check visanya. Iya, nanti kalau udah dapet C, apa namanya, boleh berusaha untuk minta hak kerjanya untuk dikabulkan. Kalau dikasih syukur, kalau nggak, ya harus nunggu sampai dia ada case officer, oke, tak kasih kamu student visa, gitu. Ah, oke. Jadi, kalau udah kelewat, bisa. Lanjut, kalau udah kelewat. Kalau udah kelewat, masih ada jalannya. Kalau masih ada jalan, gitu. Biasanya sedang di-dekat sih. Kalau freezing, eh freezing, bridging visa, apa tadi, E ya? D ada nggak? D nggak. Mungkin ada, tapi kalian udah familiar. Kalau E, itu, this is, visa lets you to stay di Australia saat protection visa-mu itu sedang diproses. Ah, oke, oke, oke. Oke, E berarti hanya untuk protection visa. oke. Jadi, oke, jadi buat teman-teman, bridging visa itu gratis. Dan, intinya, nggak bisa apply bridging visa untuk bekerja dari Indonesia untuk datang ke sini. Oke, itu intinya. Soalnya, banyak, banyak yang komen di YouTube, nanya, bilang, ada agen atau temannya atau kenalannya nawarin untuk kerja di Australia pakai bridging visa. Itu, kalau kalian di Indonesia, otomatis kalian nggak punya visa. Maksudnya, kalau di Indonesia belum pernah ke sini, otomatis kalian nggak punya visa kan. Berarti, nggak akan bisa apply bridging visa. kecuali kalian ke sini dulu, punya suatu visa, terus merubah visa itu. Jadi, bisa dapat visa bridging. Tadi, visa bridging E itu ada dua sayang, yang sub-kelas 50 sama 51. Yang sub-kelas 50 itu, misalkan kita apa, butuh visa ini untuk finalize immigration matter atau menunggu keputusan imigrasi, itu bisa pakai visa E. Yang visa E 51, itu yang untuk protection visa tadi. Oke, baiklah. Terus, apa namanya, yang bridging visa ini kan memang macam-macam, ada yang memang otomatis, ada yang kita apply, karena kita telat, telat extension visa. Sometimes happen. Jadi, imigrasi di sini sudah siap-siap gitu, apapun kemungkinannya, udah ada jenis-jenis visanya macam-macam. Rasanya, jenis-jenis visa di sini jauh lebih banyak gitu daripada visa di Indonesia ya. kayaknya. Iya, di Indonesia tiuman turis, kerja, dan sebagainya. Iya, kayak, apa, kitab apa? Kitab. 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 Kitab, kayak kitab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Brigita Gisela. Halo, Kak, mau tanya, untuk bridging visa dari turis ke student ada nggak ya? Kalau ada, tipe visa bridging yang apa ya, yang apa ya, Kak? terima kasih. Kita tadi udah, udah sebutin. Dari mana ya? Dari turis visa. Oke, ya, dari turis visa, kalau kalian di sini, datang ke sini, pakai turis visa, habis itu, mau apply ke student visa, otomatis kalian dapat bridging visa A. Betul? Iya, betul. Dan itu gratis dan otomatis. Jadi, nggak usah apply. Kamu hanya apply student visanya, yang mana biayanya 630 dolar. Nah, begitu kamu apply dan bayar, kamu akan langsung dapat bridging visa, karena mereka butuh waktu, mungkin seminggu, mungkin satu bulan, sampai tiga bulan, ada sembilan bulan. Ada teman yang juga 15 bulan nunggunya. Oh, ya? Ya. Ada, bergantungnya nunggunya. Nunggunya, nunggunya. Jadinya, kamu jangan khawatir, pasti, kamu akan dapat, bridging itu dari turis ke student. Karena butuh waktu kan untuk ngecek dokumenmu apa, untuk assess dokumen segala macam, butuh waktu. Nah, tetapi ingat, di turis visamu juga harus nggak boleh ada kondisi no further stay. Kalau kamu ada kondisinya no further stay, nggak bisa apply visa student. Karena dimatiin di situ, teng dong, harus pulang. gitu. Ya, no further stay artinya, kalau kalian ke sini, pakai turis visa, terus turis visanya cuma berlaku dua minggu atau sebulan. Setelah turis visanya habis, kalian harus pulang, nggak bisa apply visa yang lain. Correct? Alright. No further stay, jangan sampai kena itu. Aku pernah kena itu, pas gue hafri, tahun pertama. Oh ya? Oke, next question. Steffi Marcelina lagi. Mau tanya lagi, jadi bridging visa waktunya bisa tidak terbatas ya, tergantung dari imigrasi dan bisa dipakai kerja ya? Oh, ya, waktunya tergantung dari imigrasi. Dari imigrasi. Tergantung dari, nah, kalau in general, kondisinya mengikuti visa sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kamu lagi turis visa, apply ke student visa, turis visa kan nggak boleh kerja. Jadi, bridging visanya otomatis nggak bisa kerja. Oke, benar. Benar nggak? Oke. Nah. Next question. Wah, ada John semua nih. Eh, you know nothing. Eh, belum. aduh kok ilang-ilang nih. You know nothing. Sam, ya. Kebanyakan nonton yang John Snow. Come on. Oke. John Snow. Oke, itu John Snow. John Snow. Temporary graduate dengan graduate visa sama aja atau beda? Jadi, gini, Sam. Apa namanya? Kalau kita selesai belajar di Australia minimal dua tahun di dua bidang. yang pertama, kalau kita sekolah diploma, tapi jurusan diploma itu ada di medium long term skill of passion list, MLTSSL, strategic skill list. Nah, kalau kamu sekolah diploma, skillnya ada di MLTSSL, kamu boleh apply temporary graduate visa subkelas 485 graduate work stream. panjang banget. Intinya itu sama aja, saya. Cuma, yang membedakan itu streamnya apa. Stream pertama itu, kalau kamu sekolah diploma, skillnya ada di MLTSSL, kamu boleh apply temporary graduate visa subkelas 485 graduate work stream. Kamu dapatnya 18 bulan. Terus, stream yang kedua, sama nih visanya jenisnya, temporary graduate visa subkelas 485. Terus, kamu minimal sekolah dua tahun di sini, either bachelor atau master, bukan diploma ya, either bachelor atau master, semua jurusan. Tadi kalau yang pertama kan harus jurusannya ada di MLTSSL, ya kan. Ini stream yang kedua, jurusan apapun, asalkan sekolahnya dua tahun, bachelor atau master, kamu bisa apply temporary graduate visa subkelas 485 post study work stream. yang pertama tadi graduate work stream, yang kedua post study work stream. Work stream. Berapa lama? Nah, itu dapatnya dua sampai empat tahun. Wih, asik. Iya, biayanya sama, Rp1.680, tetapi lamanya beda. Nah, terus pemerintah Australia ini juga punya inisiatif. Kalau kalian mau dapat temporada graduate visa lebih lama lagi, kalian bisa belajar ke regional. Regional itu di luar Sydney, Melbourne, Brisbane, di kota-kota kecil, di universitas-universitas yang ada di daerah atau di regional, kalian bisa dapat tambahan. Visanya sama, tetapi namanya second post study work stream. dapat tambahan between satu sampai dua tahun. Mayan kan? Jadi, John Snow, kalau kamu mau mencari temporari graduate visa, pikir-pikir, apakah aku mau ngambil diploma, tapi dapat 18 bulan saja dan harus belajar di skill yang ada di MLTSSL, atau aku mau belajar bachelor atau master, aku bisa dapat dua sampai empat tahun, dan kalau aku mau belajar di regional, di daerah, dapat kesempatan kedua untuk apply post tadi, work stream lagi, satu sampai dua tahun. Itu. Dan, selain itu, pikirin jurusan apa, kalau kamu mau apply PR, jurusannya juga pikirin. Iya. Alright. Bapa lagi yang nanya? Eh, John Snow udah jelas belum? John Snow, you know nothing. John Snow? Oh iya, Induyui. Now you know everything. Oke, Induyui. Hai Induy. Kamu sempat download. Apa namanya, catetanku ya, makasih. Induy, apakah visa student harus menyertakan dari IELTS? Oke, that's a very good question. The thing is, immigration itu, kamu pernah lihat gak neraca yang dipakai oleh mbak-mbak di pengadilan? Apa sih namanya? Ada neraca mbak. Yang gini, ada cewek yang bawa timbangan gini-gini telur. Oh iya, 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 Iya kan? Jadi, timbangan ini, aku lupa namanya. Timbangan ini kan ada, ano ini nih, keranjangnya dua kan, kanan-kiri. Iya, iya, iya. Imigrasi itu, bagaimana dia melihat suatu aplikasi, mereka melihatnya berdasarkan genuine temporary entrance criteria. GTE points. Visa-visa yang ditolak itu pasti alasannya GTE, 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 GTE. Nah, kalau misalkan ini GTE yang positif dan ini GTE yang negatif. Ini aja loh, biar gampang. Oh iya. Oke, GTE negatif, GTE positif. Ini mangkok dua nih ya. Ini gantungannya, bayangnya di sini. Kalau kamu punya IELTS, lebih berat ya. Kalau kamu punya tabungan yang cukup, sponsor yang kuat, lebih berat lagi. Kalau kamu punya gap yang panjang dari sekolahmu terakhir sampai sekarang, 10 tahun misalkan. Nah, yang kiri yang turun. Kalau misalkan apa namanya, sekolahnya gak nyambung sama pendidikan atau pekerjaan, berat lagi yang kiri, semakin berat. Terus, kalau misalkan apa lagi ya, yang di, misalkan yang lain, nilai sebelum bahasa Inggrisnya gak mencukupi. Turun lagi di sini. Jadi, semakin GTE-nya negatif-negatif gitu. Tetapi, kalau kita punya IELTS, IELTS yang memenuhi persaratan, itu menambah poinmu. Jadi, positif. Apalagi hal-hal, hal-hal apa yang menyebabkan negatif, hal-hal apa yang menyebabkan positif. Menyebabkan positif. Ya, gini-gini. Nah, setelah mereka berat-berat ditimbang-timbang, oh, ini anak IELTS-nya memenuhi persaratan. Berarti dia niat sekolah. Salah satu, salah satu untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki apa, bahasa Inggris yang cukup, dan bisa lulus sekolahnya, kan, dites dengan IELTS. Jadi, IELTS itu menambahin bobot GTE-mu supaya positif. Kalau kita IELTS-nya gak ada, ambil sekolahnya yang abal-abal, dia akan pasti mikir, you come here to work, dude, you not going to study. Jadi, kamu gak tahu apa, kalau main squid game tuh, sama dollnya udah dilatih, ting-ting-ting, tembak kok. Ya, betul. Karena, apa namanya, ya apapun jurusan yang kamu ambil, kamu mau sekolah apa, kesini, segala macem, halangan pertama itu adalah imigrasi. You have to do everything to convince them bahwa kamu genuine student, kamu mau belajar. jadinya, salah satu cara untuk menunjukkan bahwa, I genuinely want to study, I want to improve my skill, I want to get knowledge, things like that. Kalau kita IELTS-nya kurang, atau tidak bisa menunjukkan bahasa Inggris yang bagus, mereka juga mikir, niat gak sih ini buat sekolah, gitu loh. Jadi, apa, misalkan aku bilang harus butuh IELTS itu, bukan untuk memberatkanmu, bukan. Tapi untuk supaya GTE-mu lebih positif, kalau GTE-mu lebih positif, kemungkinan untuk lolosnya lebih besar, gitu. Jadi, kita gak sia-sia udah diskusi ini itu, kamu sudah ngumpulin ini itu, semua dokumen, segala macem, itu kan gak gampang. Kamu harus spend waktu, spend uang, spend segala macem, kamu punya harapan. Kan kita gak mau reckless gitu untuk ngambil keputusan. Kalau kita bisa memenuhi semua dokumennya, kalau itu kayak memperbesar chance, gitu loh. Karena, India, kamu mau ke sini, jadi, imigrasi itu, kamu harus bisa meyakinkan mereka, gitu loh. Kalau kamu genuine student, kamu mau belajar, aku punya IELTS yang cukup, gitu. Nah, itu karena kita apply-nya dari Indonesia. Karena, butuh banget itu untuk memperkuat. Tetapi, kalau kamu apply-nya di Australia, mereka punya English placement test di kampus. Jadi, kalau kita ke kampus yang bagus nih, assessment level 1, misalkan kampusnya. Kita datang ke situ, aku gak punya IELTS. Gak apa-apa. Mereka akan punya English placement test di college itu. Nanti, kamu ke situ diawasin, terus keluar hasilnya. Apakah setara dengan IELTS 5,5? Apakah, misalkan kalau butuh lebih tinggi lagi, apakah setara IELTS 6? Atau kalau misalkan dapat kurang. Ternyata, hasil English placement testnya kurang dari 5,5. Misalkan setara 4,5. Gimana solusinya itu, Kak? Gampang. Mereka akan paketin kuliahmu dengan bahasa Inggris. Jadi, misalkan, oh, 10 minggu bahasa Inggris, terus lanjut ke diploma. Atau, 10 minggu bahasa Inggris, terus ke bachelor. Kayak gitu. Misalkan, butuhnya 6, terus kamu punya 5,5. Atau setara 5,5. Kayak gitu. Nah, fleksibilitas itu lebih bisa didapat kalau kita onshore di Australia. Misalkan, teman-teman yang lagi WNV, mau masuk ke diploma, nah, itu tinggal tes saja di kampus. Nggak IELTS, nggak apa-apa. Oke, tapi, ada juga yang memang harus IELTS, misalkan, ambil diploma of nursing. Nah, karena peraturan dari badan nursing di sini, harus punya IELTS 7 each band. Itu kalau mau ambil nursing. Itu dilihat juga jurusan yang mau diambil apa, gitu. Nah, jadi, Endu, kalau misalkan, kamu ingin memiliki chance yang lebih besar untuk diterima, visa-nya, karena imigrasi itu akan ngecek semuanya. Apalagi kalau imigrasinya dari Indonesia, terus dia udah hapal semua file, dia udah mengenal case, dia udah sering menanganin kasus orang, gitu, misalkan. Terus, misalkan, yang nggak pernah, yang nggak pernah ngambil IELTS files ini, rata-rata, nanti sampai di Australia, nggak selesai sekolahnya. Karena, mungkin bahasa Inggrisnya tidak cukup, gitu. Kan, mereka juga nggak mau. Orang pergi ke sini, belajar, they don't want to set you into failure, you know. Jadi, mereka harus pastikan di depan ini cukup bahasa Inggrisnya, nanti bisa menyelesaikan tugas, nanti bisa selesai assignment, nanti bisa exam, nanti bisa lulus, gitu. Maunya mereka itu baik, gitu. Jadi, sebenarnya, ya nggak usah takut untuk tes IELTS. Karena kalau nanti hasilnya kurang pun, kamu bisa dipaketin ke bahasa Inggris, gitu. makanya, siapa lagi? Oh, oke. Bentar. Lanjut. Bila, setengah jam, udah 28 menit, nggak apa-apa. Dari Mini Coffee, Mbak, kalau nikah sama orang Australia, terus kita mau tinggal sama suami, saya harus pakai visa apa ya, Mbak? Terus, apa percayaannya? Ini udah sekarang yang jawab. Oke, jadi kalau, Mini, kalau kamu nikah sama orang Australia, terus mau pindah ke sini, tinggal sama suami, kamu harus apply partner visa. Kalau kamu ada di Australia, kamu bisa apply partner visa subclass 820801, kalau dari Indonesia, itu subclass 309100, kalau nggak salah. Aku udah bikin video tentang, detail tentang partner visa 820801, kamu bisa nonton video itu ya, kalau yang di sini. Tapi syaratnya mirip kok. Mirip-mirip. Yang penting, kalau relationship-nya genuine, bisa dibuktikan, insya Allah lancar. Ya kan, Teng? Ya, intinya syaratnya, sebenarnya kebanyakan syaratnya adalah selain identitas, kayak gitu, ini, apa namanya, saksi, sama bukti-bukti, kebanyakan itu. gitu, oke. Itu, Minah, coba cek nanti ya, apa? Iya. Postingan. Tentang partner visa, partner visa ya. Oke, next. Dari Sarah, 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 Kak, kan kalau apply visa student onshore, terus nggak keterima, bisa banding. Selama banding itu, dapat bridging visa, dan apakah kena biaya bandingnya? Iya. Jadi, apa namanya, banding dapat bridging visa, iya, boleh banding, iya. Kalian bandingnya ke AAT. Kalau kalian ngurus sendiri, mungkin bayinya sekitar 3 ribu. Iya, mahal. Mahal, banding, untuk banding, mahal. Tapi, kalau misalkan, kalian banding, terus kemudian kalian tetap belajar, belajar, nanti pas, di, apa namanya, pas dipanggil tuh sama pengadilan, terus dicek, terus ternyata kamu belajar, ada transkripnya, nah, itu merupakan kayak lampu hijau gitu. Jadi, kalau misalkan banding, pastikan kalian tetap belajar, lanjut terus belajarnya, supaya bisa punya transkrip, punya ijazah, atau kalau misalkan sekolah satu tahun, terus satu tahun udah selesai, kan punya transkripnya segala macam. Nah, berarti, kalian bisa, apa, menunjukkan bahwa, saya punya etik atau belajar, ini buktinya. Itu akan memperkuat posisi kalian, saat di pengadilan. Jadi, kemungkinan visanya akan granted setelah, apa, dipanggil sama pengadilan itu, dan kalian bisa menunjukkan bukti. Oke, jelas ya, Sarah. Oke, terus, Brigita lagi nih. Oke. Oke, terima kasih, Silahkan. Langsung ya, mau tanya lagi untuk visanya yang ada, no further stay. Nah, rahasia perusahaan, rahasianya imigrasi. Gak ada yang tahu. Mau-maunya, officer. maunya dia. Kalau merasakan dia merasa khawatir, aduh, takut ah, nanti Brigita ngapa-ngapain disini, aku kasih no further stay, ah, gitu. Jadi, kemungkinan, dapet no further stay. Aku dulu juga dapet kok, padahal aku anak baik-baik. Tapi aku dapet juga. Gak apa-apa, gue bilang, yaudah, kalau gak mau, ya gue pulang. Ini tuh tulang lah. Tapi terus apply lagi, terus dapet. Gitu. Jadi, apa, gak tahu mereka discretion gitu loh ya. Gak dikasih tahu alasan pastinya. Tetapi mereka, kalau mereka khawatir terjadi apa-apa, kemungkinan dapat no further stay. Gitu. ada juga temenku yang dulu dapet visa turis itu no further stay, karena dia memang belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Jadi, langsung ke Australia, dia dapat no further stay. Terus dia apply lagi, yang kedua, ketiga, gak ada no further stay. Hanya pertama aja. Oke. Mungkin yang pertama itu dikasih no further stay, melihat nih anak, taat hukum gak? Oh, taat. berapa bulan lagi dia apply, dapet, terus gak ada no further stay-nya. Bisa juga. Oke. Oke, jadi itu adalah rahasia, mau-maunya, petugas imigrasi. Alright. Oke, Jon Snow bilang jelas penjelasan yang tadi. Next, The Rindy Fitria. Kok sama namanya? Fitria. Iya, oke. Agak menyimpang, langkah untuk orang yang ambil WHV visa, biasanya kalau lanjut stay kerja, pakai visa apa ya? Oke, biasanya, lanjut kerja tergantung. Kalau mau murni visa kerja, dia harus cari sponsornya, terus juga lihat kamu lolos gak skill assessment-nya. Itu kalau mau murni visa kerja ya, perusahaannya mau sponsornya apa enggak, kamu punya skill assessment-nya apa enggak, skillmu itu ada di STSSL atau enggak, kayak gitu. Banyak. Tapi, ada juga yang selesai WHV, ngambil student, karena waktu dia ngambil student, ada hak kerjanya. Ada juga yang setelah WHV, ambilnya COVID visa. Itu juga aku pernah dengar kayak gitu. Ada juga yang setelah WHV, pulang ke Indo. Terus kerja, mengembangkan usaha di Indonesia. Jadi, kalau mau lanjut, lanjutnya apa, nanti harus lihat, apa ya istilahnya, kualifikasi kita, apakah kita memenuhi requirement atau enggak, segala macam. Baru kita bisa tahu, apakah kita eligible untuk suatu visa, kayak gitu. Nah, dengar-dengar kan kemarin juga ada yang agriculture, maybe it can be next option. Apabila WHV, pulang Indo, play agriculture, juga bisa. Tapi, intinya, harus lihat dulu requirement-nya, yang mana yang kita bisa memenuhi gitu. Cuma rata-rata yang ngambil WHV, untuk dapat visa kerja langsung, aku enggak bilang enggak bisa. Mungkin aku dengar satu atau dua orang gitu ya. Tapi memang dia, udah punya skill, high skill gitu. Oh, ya, ya. Dia dapat sponsor gitu ya. Dapat sponsor, dan skillnya cocok. Dia lulus skill assessment. Skillnya juga ada di list kerjaan yang dibutuhkan di sini. Jadi, lancar. Buat Rindy, minggu lalu kita bahas tentang visa kerja. Jenis-jenisnya apa, biayanya berapa, dan syaratnya apa. Kamu mungkin bisa tonton, replay yang live stream minggu lalu ya. Oke. Ada lagi? Oke. Enggak terasa nih. Iya, itu pertanyaan terakhir. Ini udah jam berapa, udah lewat nih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Ada pesan-pesan tentang bridging visa? Mbak Nona ke teman-teman? Teman-temanku semuanya yang terkasih tersayang. Kalian sudah tahu bridging visa itu apa, macam-macamnya apa, fungsinya apa. Oke. Jadi, gunakan secara bijaksana. Kalau misalkan kita sering menyalahgunakan visa, yang kena imbasnya itu adalah teman-teman kita, keluarga kita, yang mau ke sini. Karena nanti kita risk assessment level negara kita jadi rendah gitu. Kalau risk assessment levelnya rendah, semakin susah untuk apply visa ke sini. Oke. Oke lah. Begitulah tentang bridging visa. Semoga jelas ya. Semoga berguna semua informasinya. Kalau masih ada pertanyaan, atau teman-teman yang nanti nonton replay live stream ini, ada pertanyaan, bisa tinggalkan komen nanti. Nona sama saya bisa jawab langsung di komen. Alright. Oke. Sayang, kita minggu depan mau bahas apa? Partner visa. Yuh. Partner visa nanti mau jadi moderator. Kita mau bagi, nanti kita bagi tips nyari jodoh, aku sayang juga mau nyari jodoh. Oke, nanti kita bagi-bagi tips cari jodoh di Australia. Alright. Oke lah. Oke, teman-teman terima kasih ya. Kenapa? Next week, temanya santai aja gitu. Ya, relationship, terus visa, tapi jangan yang berat-berat. yang berat-berat udah lewat nih ceritanya. Nanti kalau udah WHV buka, kita mungkin bisa bahas tentang WHV dan bisa-bisa yang lain. Oke, makasih ya. Udah ada kabar gembira buat yang kan dulu itu kalau kita punya penolakan visa, terus kita punya refusal, cancellation visa, terus kita mau apply PR, nggak dikasih gitu. Karena itu kayak record merah gitu. Nah, sekarang informasi terbaru, section itu udah dihapus gitu. Jadi, kalau misalkan kita ada penolakan, masih ada harapan gitu. Oke, that's good. Good. Ada harapan baru buat teman-teman. Oke, udah ya. Kita tutup ya. Alright, thank you ya teman-teman udah nonton. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.